Rokan Hilir, Basiran Nur Effendi mendatangi Sekretariat Pemilihan Datuk Penghulu dari penghuluan bagian Jawa Kecamatan Bangko. Kedatangan Basiran untuk menanyakan persoalan banyaknya warga yang tidak bisa menggunakan hak pilih mereka. Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir, Basiran Nur Effendi mendatangi Sekretariat Pemilihan Datuk Penghulu di kepenghuluan bagian Jawa Kecamatan Bangko Rokan Hilir. Kedatangan Basiran untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang mengaku tidak bisa menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan Datuk Penghulu Serantak di wilayah itu. Dalam kesempatan itu, Basiran menemui panitia penyelenggara dan perwakilan dinas PMD. Namun dalam pertemuan itu tidak menemukan solusi. Rencananya DPRD Rokan Hilir akan memanggil dinas PMD sebagai panitia penyelenggara tingkat kabupaten untuk menjelaskan aturan dalam penetapan daftar pemilih tetap. Walaupun tidak terdapat, dia punya hak pilih secara aturan. Mereka punya KTP dan mereka berwarga sini. Jadi saya hadir ke sini memenuhi istilah permintaan dari kawan-kawan warga sini, sebagian warga sini yang tidak dapat memilih itu, supaya ada solusi itu. Ada solusi, mereka menyalurkan hak pilih biaya. Karena ini salah satu menentukan pemimpin mereka di kebong luar. Cuma panitia katanya terikat oleh aturan. Sedangkan aturan yang secara nasional saja, contoh itu pilkada, peluang-peluang gubernur, apabila ada warga kita yang tercecer, anggaplah tercecer, tidak terdata, tetapi dia punya hak dan dia memenuhi syarat untuk memilih itu saja bisa. Artinya dia diatur lagi, nanti memilihnya jam 12 ke atas. Tapi di sini terkunci. Nah ini ada apa ini? Pemilihan Datuk Penghulu Serentak tahun 2020 dilaksanakan di 12 desa, di 8 kecamatan sekabupaten Rokangilir. Untuk Riau, hanya Rokangilir yang melaksanakan pemilihan tersebut. Dari bagasi api-api Rokangilir, Junaidi, Ciria TV, Moporto.